Halo sahabat youtube, balik lagi di channel Madi in Lombok channel yang membahas tentang hal-hal yang menarik di sekitar kita bersama saya Madi disini jadi pada video kali ini saya akan membagikan sedikit berita atau sedikit cerita teman-teman tentang bagaimana saya memanen vanili di sekitar pekarangan saya nah, di depan kalian sudah kalian dapat saksikan ini adalah hasil panen hari ini ya teman-teman jadi ada beberapa vanili yang memang keluar bunga di luar musim nah, seperti inilah teman-teman hasil panennya hanya beberapa saja ini sudah tua semua, sengaja saya petik agak kuning semua jadi teman-teman, ada banyak faktor yang menyebabkan kenapa vanili itu berbunga di luar musim tapi cenderung, vanili-vanili yang berbunga di luar musim ini teman-teman biasanya ukurannya itu tidak terlalu besar teman-teman nah, disini saya sengaja tidak mensortirnya dari awal kalian bisa lihat ukurannya itu tidak rata semua ya teman-teman ada besar, ada kecil ini karena harusnya ini harusnya disisihkan kalau ingin yang besar-besar saja kalian memotong saja sisanya sisakan yang bagian kecil, bagian yang besar saja disisakan bagian kecil dibuang, maka hasilnya akan besar teman-teman nah, untuk selengkapnya saya akan membagikan tips dan triknya untuk bagaimana kita memanen vanili atau bagaimana rutinitas saya dalam bekerja di kebun vanili saya jadi buat teman-teman, pantangin terus channel Made in Lombok Halo sahabat youtube, balik lagi di channel Made in Lombok nah, di depan kalian saat ini kita sudah berada di sebuah perkebunan vanili milik saya ini letaknya di luar pekarangan dari rumah saya kalian bisa lihat jadi, luas lahan vanili ini adalah sekitar 11 aril teman-teman saya lupa berapa jumlah yang saya tanam karena kalian bisa lihat sendiri jaraknya begitu sempit jadi, kalau ibarat manusia ini saling berdesakan disini teman-teman kenapa saya buat seperti ini teman-teman satu, karena memang lahannya terbatas yang kedua, saya bisa saja menanam di tempat lain yang luasnya lebih banyak tapi, kedalanya adalah keamanan ya teman-teman nah, jadi sengaja saya tanam disini agar saya mudah mengontrol dan merawatnya karena kalian tahu sendiri bahwa tanaman vanili ini sangat manja teman-teman salah satu hal yang harus diperhatikan saat kita menanam vanili adalah bagaimana kalian bisa mengurus tanaman tersebut karena kalian harus ingat bahwa tanaman vanili ini merupakan salah satu dari jenis anggrek teman-teman jadi, ibarat kalian memelihara anggrek kalian harus memberikan waktu yang cukup untuk merawat vanili nah, teman-teman kegiatan hari ini adalah kita akan memetik buah vanili yang berbuah di luar musim dan alat yang akan kita gunakan adalah hanya gunting ini teman-teman jadi, sebenarnya kalian bisa menggunakan tanpa gunting tapi, kalian harus ingat bahwa getah vanili itu sangat gatel teman-teman jadi, kalau kalian tidak menggunakan sarung tangan saya sarankan kalian menggunakan gunting oke, langsung saja kita mulai mencari-cari teman-teman saya akan mencari di mana tempat vanili saya kemarin yang berbuah jadi, sekarang ini adalah bulan Agustus teman-teman kita berada di akhir Agustus sebenarnya ada beberapa vanili saya yang sudah keluar bunga itu ada di video saya sebelumnya saya sempat bagikan memang pada awal musim kemarin atau awal musim kemarau kemarin kita sudah melakukan pemotongan pucuk dan sekarang beberapa vanili itu sudah keluar bunga maksud saya teman-teman jadi, ini adalah musim yang tepat untuk mengulakan bunga tapi, sekarang ini saya akan memanen vanili yang berbuah di luar musimnya jadi, ini vanili sudah tua teman-teman saya seingat saya itu bermulai keluar bunga itu kemarin di sekitar penghujung tahun kemarin teman-teman sekarang sudah harus kita panen jadi, setahun rotasinya teman-teman menurut saya teman-teman kita harus merawat tanaman ini dengan maksimal agar dapat membuahkan hasil seperti sekarang ini teman-teman mungkin ke depannya saya akan sedikit merubah lokasinya karena saya akan memperbesar jarak antara satu tanaman dengan yang lain teman-teman apabila seperti ini, sangat beresiko tanaman saya itu kekurangan suplai dari nutrisi teman-teman jadi, ada baiknya kalau kalian ingin memulai menanam vanili perhatikan jarak tanamnya jarak tanam yang lebih lebar membuat vanili kalian akan bertahan lebih lama teman-teman nah, satu hal yang menarik juga teman-teman mengenai vanili yang berbuah di luar musimnya jadi, sebenarnya mereka tidak memiliki kumis teman-teman nah, disini kalian bisa lihat bahwa ujungnya itu tidak ada biasanya ada ujungnya itu berwarna hitam teman-teman seperti kumis nah, ini tidak ada teman-teman sebenarnya ini juga artinya bahwa buah vanili ini sudah tua kenapa saya bilang seperti itu? karena dia tidak akan membesar lagi teman-teman apabila kumisnya itu sudah jatuh jadung vanili itu tidak akan bisa membesar lagi nah, jadi teman-teman mengapa dibiarkan seperti ini? karena ini di luar musim saya biarkan saja mereka berbuah rata seperti ini teman-teman agar kita ibaratnya mendapatkan hasil yang lumayan lah ya teman-teman dengan panen yang di luar musim mungkin kita dapat hasil vanili kering itu sekitar 2 kg kan lumayan itu dengan luas lahan yang seperti ini kerjanya di rumah kalian juga agak luang sedikit waktunya misalnya pulang kerja kalian dapat mengurus tanaman ini atau saat kalian libur tapi tetap diingat teman-teman bahwa menanam vanili itu juga membutuhkan ekstra kesabaran yang sangat tinggi teman-teman karena apa? banyak dari teman-teman vanili atau teman-teman sahabat youtube semua yang bertanya di kolom komentar ataupun whatsapp saya langsung bertanya pak saya ingin melakukan mulai menanam vanili pak kira-kira bagaimana ya pak saya akan arahkan mereka apabila mereka ingin menanam vanili lebih baik kalian siapkan dulu mentalnya teman-teman mental kalian karena apa? apabila kalian melihat cara saya menanam seperti ini ini kan kelihatannya sangat sederhana ya teman-teman simple kalian bisa lihat menggunakan tajar hidup kelor dan juga kita menggunakan mulsa serabat kelapa pupuk organik teman-teman kita gunakan tapi sebenarnya ini menghabiskan biaya yang lumayan teman-teman karena menurut saya sebelah saat ini saya sudah menghabiskan biaya yang tidak sedikit teman-teman tapi inilah ya teman-teman kita katakan lagi inilah adalah hobi teman-teman jadi bertani itu bukan sekedar kita mendapatkan hasil syukur-syukur kita mendapatkan hasil karena hobi kita ini teman-teman jadi sangat menarik ya satu hal lagi teman-teman dalam melakukan budidaya vanili itu seperti ini buah yang akan kita panen ini kita bisa simpan lebih lama lagi kalau kalian bisa menjemur vanili kalian sendiri teman-teman tapi ada banyak cara untuk mempelajarnya kalian bisa melihat di youtube apabila kalian penasaran mungkin saya akan membuatkan videonya di next berikut videonya di video berikutnya maksud saya oke teman-teman langsung saja kita mulai mencari tanaman vanili mencari buah vanili maksud saya oke dan sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya nah jadi begitu teman-teman itu adalah kegiatan singkat kita itu hanya menghabiskan waktu kira-kira sekitar 20 sampai 30 menit teman-teman kalau kalian ingin berlama-lama di sana juga bisa 1 jam kalau saya sih bisa sampai 2 jam untuk sekedar melihat-lihat tanaman vanili kita teman-teman karena sangat menarik ya teman-teman kalau sudah hobi itu kita benar-benar antusias dan menghabiskan energi dan pikiran kita pada satu hal tersebut termasuk saat ini saya benar-benar menghabiskan waktu saya di vanili ini teman-teman jadi buat teman-teman yang ingin melakukan budidaya vanili saya sarankan kalian membaca dulu kira-kira bagaimana potensi-potensi di lahan kalian karena vanili ini bisa ditanam dimana saja teman-teman seperti saat ini saya menanamnya di ketinggian 8 meter di atas permukaan laut itu di daerah pesisir pantai teman-teman saya menggunakan tajar hidup kelor sebagai tajarnya agar tanpa terambatan vanili itu kenapa saya menggunakan kelor teman-teman karena sudah saya berapa kali jelaskan di video saya karena kelor merupakan salah satu tanaman yang sangat tahan ya untuk daerah panas seperti ini oke teman-teman begitu saja teman-teman video yang dapat saya bagikan kepada kalian jadi buat kalian apabila kalian merasa bahwa video ini bermanfaat jangan lupa terus dukung channel saya dengan cara klik tombol subscribe nyalakan notifikasi dan juga like video ini oke teman-teman sampai jumpa di video Made in Lombok selanjutnya selanjutnya